Atwan mau bertanya, apakah boleh membaca surah pendek di rakat ketiga dan keempat? Ya, tidak berakhir atas pertanyaannya, apakah boleh membaca surah pendek di rakat ketiga dan rakat keempat? Boleh, berdasarkan hadis Abi Sra'id al-Khudri' r.a. Bahwasannya kata beliau, saya memperkirakan Nabi SAW membaca surah 14 ketiga di rakat ketiga dan keempat. Kalau 14 ayat itu merebihi surah Al-Fatihah. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan, boleh saja seseorang membaca di rakat ketiga, di rakat keempat, membaca surah setelah Al-Fatihah. Tetapi perbuatan tersebut tidak sering-sering. Karena yang dilakukan oleh Nabi itu kadang-kadang. Berdasarkan hadis Abi Sra'id tadi, beliau kata beliau, saya memperkirakan bahwa dirinya Nabi SAW di rakat ketiga itu sekitar membaca 14 ayat. Dan kita tahu surah Al-Fatihah kurang dari 14 ayat. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasannya, tidak mengapa membaca surah setelah Al-Fatihah di rakat ketiga atau di rakat keempat. Tapi tidak dilakukan sering-sering, tapi kadang-kadang dibaca, kadang-kadang tidak. Wallah ta'ala alam.